Rusia semakin gencar memperbarui senjatanya di berbagai sektor, kini para ilmuwan dari Akademi Angkatan Laut merancang rudal luncur dengan proyektil pelacak untuk mencapai sasaran bawah air. Akademi yang dinamai Laksamana Unisoviet Kuznetsov mengumumkan rancangan tersebut di situs web Rospaten pada Rabu 14 Juni 2023. Perkembangan rudal luncur ini ditandai dengan peningkatan jangkauan penerbangan dengan karakteristik bobot dan ukuran yang kecil. Rudal luncur yang dengan proyektil pelacak ini rencananya akan digunakan dari kapal permukaan dan pesawat terbang. Roket gelinder baru memiliki badan pendukung dan mesin cat awal yang dipasang di bagian belakang dengan alat untuk memisahkannya dan penstabil. Proyektil bawah laut yang dipandu sendiri ditempatkan di kompartemen depan badan roket. Proyektil dilengkapi dengan perangkat untuk entry data non-kontak ke dalam sistem kontrol on board. Di kompartemen belakang badan roket terdapat pelampung dengan katup satu arah dan sambungan fleksibel dengan badan untuk menahan roket diberikan kedalaman setelah percikan ke bawah. Kemudian dijelaskan pula kelayakan pengembangan mereka dengan fakta tidak seperti rudal lain jenis ini. Termasuk roket gelinder antikapal selam Malafon Perancis, penemuan mereka memiliki cangkauan kehancuran yang meningkat dengan karakteristik popot dan ukuran yang kecil. Hasil ini dapat dicapai dengan mengabaikan lintasan balistik proyektil dan menggunakan daya angkat asap sayap maksud kami aerodinamis yang digunakan misalnya dalam bom luncur. Menurut dokumen tersebut, roket gelinder Rusia akan bekerja dengan misi penerbangan dimasukkan ke dalam sistem kontrol dan terkontrol on board proyektil serta roket. Setelah itu diluncurkan ke titik yang dihitung setelah pembakaran bahan bakar, mesin jet start dan stabilizer dipisahkan dari roket dan dipindahkan ke mode perencanaan penerbangan horizontal dengan prinsip aerodinamis menjaga ketinggian penerbangan. Kemudian roket menukai ke dalam air pada titik lintasan yang dihitung. Pelampung dilepaskan dengan parasut dan terciprat ke bawah. Dengan terdeteksinya target bawah air, proyektil ini dipisahkan dari badan roket gelinder, mendekati objek musuh dan mengenainya. Terima kasih telah menonton!